Takut tanpa malu-malu, tanpa sembunyi-bunyi mengatakan bahwa terorisme itu tidak dibenarkan oleh ajaran agama manapun. Ya, malam minggu kemarin di kawasan BEJ Depok, Jawa Barat yang juga merupakan wilayah padat penduduk terjadi ledakan. Ledakan menciderai tiga orang. Ada apa sebenarnya? Benarkah ledakan di Depok, Jawa Barat memang dirancang untuk sebuah teror? Benarkah berkaitan antara ledakan di Tambora dan Depok juga berkaitan? Benarkah pelakunya terkait dengan terorisme? Seperti apa indikasi-indikasi yang menunjukkan dengan aksi teror? Dan apa yang terjadi? Sudah hadir bersama kami di kantor Kompas TV Surabaya pengamat masalah terorisme, Mas Harits Abu Ulya. Selamat sore, Mas Harits. Dan di studio juga sudah hadir anggota kelompok ahli Badan Nasional Penanggulangan Terorisme BNPT, Pak Prayitno Ramelan. Saya ke Pak Prayitno dulu. Pak Prayitno, tadi Pak Anshadmay mengatakan kepala BNPT senjata yang ditemukan di Depok dan juga di Solo hampir sama. Apakah kemudian kita sudah bisa menarik kesimpulan bahwa ini kemudian dalam satu jaringan ada keterkaitan? Memang seperti katakan Pak Anshadmay itu senjatanya sama-sama bareta ya. Jadi ini senjatanya, kalau tanya senjata import. Jadi di Farhan ini kelompoknya dulu, kelompoknya dari Abu Omar. Farhan itu Solo? Ya Pak, Solo. Ini kelompoknya Abu Omar. Abu Omar dulu ditangkep di Jakarta ini. Mereka pengimport senjata dari Filipin. Jadi kelihatannya senjata-senjata satu jenis yang diimport. Jadi bisa saja, tapi belum dibuktikan secara hukum. Karena polisi itu dan BNPT juga tetap harus berlandaskan pada hukum. Sementara kejadian, kalau kita membahas kejadian di Depok gitu ya. Beberapa, dari beberapa bukti-bukti yang disampaikan oleh Menko Polukam, kemudian oleh Kepala BNPT, itu terlihat bahwa ini adalah suatu jaringan terorisme menurut saya. Karena senjata maupun bom yang meledak dan lain-lainnya itu, ada granat juga, granat nanas. Itu semuanya itu seperti yang juga digunakan di Solo. Kemudian ada bom yang di Tambora ini, kelihatannya mereka bisa jadi itu terkait satu sama lain. Ada-ada kaitan yang menurut saya begitu. Ada yang melihat, ada kemungkinannya keterkaitan antara Solo dan juga Jakarta. Jadi di Tambora itu kalau, terorisme itu kan cabang dari intelligence. Jadi kalau rumah di Tambora yang dipakai MN Torik itu, kita menyebutkan sebagai safe house. Di Depok juga disebutnya sebagai safe house. Bisa saja, Tambora safe house 1, Depok safe house 2. Bisa saja mereka berkaitan, bisa saja mereka berdiri sendiri, satu sama lain. Akan tetapi, keberadaan mereka yang satu di Jakarta, selalu di Depok itu, safe house itu biasanya untuk menyerang satu lokasi-lokasi yang tidak jauh. Yang dari keberadaan safe house itu. Ini pelaku-pelakunya ini akan menggunakan bom. Jadi kalau di Solo itu menggunakan senjata, jalan pistol, melawan polisi. Ini kelihatannya akan menggunakan bom. Untuk skala yang lebih besar. Kalau kita melihat apa yang disampaikan oleh Kepala BNPT itu, bahwa rakyat ini sebetulnya berkait dengan suatu jaringan. Ada jaringan kelompok 11, kelompok 5. Ada yang di Bima, ada yang di Solo, kemudian di Jakarta, kemudian ada lagi yang di Medan. Itu mereka itu akan melakukan serangan diantaranya, ada yang tertangkap di poso itu, bahkan sudah mengincar, sudah men-survey gedung DPR, tiga kali disurvey. Artinya apa? Bisa saja gedung DPR ini akan menjadi target mereka. Walaupun mereka tertangkap, menurut Pak Ansat, itu bisa saja rencana itu sudah diterima sama yang lain. Itu target yang sejauh berbeda dengan target sebelumnya. Saya ke Mas Harit dulu. Mas Harit, kalau Anda melihat, tadi Pak Ansat mengatakan bahwa jenis senjata yang ditemukan di Solo dan juga Depok memiliki kesamaan. Tapi apakah ini kemudian pertanyaannya sama? Indikasinya mereka ada kaitannya? Begini Pak Ratna, jadi Pak Ansat sendiri sudah bilang hanya memaparkan tentang fakta senjata yang dipakai di Solo, demikian juga di Dep. Dan itu tidak otomatis bahwa ini, kemudian kesimpulannya bahwa terkait. Tapi menurut saya BNPT dan aparat polisian harus fokus untuk mengungkap sejelas-jelasnya. Jadi baik apa yang terjadi di Solo, demikian juga kemudian yang terjadi di Tambora, kemudian kemarin itu terjadi di Depok. Ini harus dibuka apa adanya, didalami lebih jauh. Dan jangan kemudian mudah untuk mengambil sebuah kesimpulan atau kemudian mengkaitkan satu dengan yang lain. Andaikan berbahwa apa yang terjadi di Tambora, demikian juga yang di Depok itu adalah kaitannya dengan Solo, maka saya katakan di sini adalah ini ekses ada beberapa tegak yang kurang profesional dari aparat Densus. Jadi waktu penanganan dua orang yang terduga teroris di Solo. Jadi mereka lebih condong menunjukkan bahwa ini adalah rencana aksi bales undam berikutnya. Kalau sekiranya memang benar bahwa itu adalah kaitan antara orang-orang di Solo dengan yang di Tambora atau di Depok. Kemudian yang penting lagi, Mbak Ratna, bahwa PNPT tidak perlu kemudian membangun opini atau menggiring opini pada kepentingan tertentu, atau kemudian misalkan begini, membuka jadi asumsi-asumsi atau informasi intelijen, jadi rencana gedung DPR yang sudah disurvey dua kali atau tiga kali, dan ini kemudian potensi untuk menjadi objek sasaran dari kelompok teror ini. Ini justru menurut saya ini adalah kontraproduktif. Saya ingat bagaimana orang yang disebut dengan kelompok lima yang di Bali itu hanya sekedar diduga hendak merampok. Mereka survei di beberapa toko emas atau money changer. Kemudian apa yang dilakukan, saya melihatnya ada preemptive. Kemudian mereka tewas tentang itu. Nah kenapa dalam hal ini juga kemudian tidak melakukan hal yang sama, terhadap orang-orang yang diduga, kemudian dia ada suvey, gedung DPR, dan sebagainya. Dan ada satu hal yang menurut saya menarik adalah, kalau memang mereka ini sudah terpetakan dari jaringan yang besar, dari kawan-kawannya Abu Umar, dan sebagainya. Jadi tentunya mereka sudah cukup banyak bisa dipahami peta mereka, bisa dilacak posisi mereka, dan kemudian... Polisi sendiri menyatakan sebenarnya sudah melacak keberadaan mereka sebelum ledakan ini terjadi, namun ketika dalam posisi mengintai, kemudian ledakan terjadi karena dianggap terjadi kelengahan yang dilakukan oleh para pelaku. Kalau eksiden dari pelaku, menurut saya aneh sekali ya. Kenapa anehnya, Mas Art? Kalau disangka teroris, ini kelihatannya bodoh-bodoh amat gitu. Jadi mereka kalau serius untuk melakukan aktivitas-aktivitas seperti itu, tentu dengan pertanaan, dengan skill yang tidak main-main, karena apa yang dia pegang ini bukan barang mainan, ini bahan peledak, ini bom, ada granat, dan sebagainya. Dan yang dari data, dari barang bukti yang ada, itu kan banyak ditemukan amunisi, temukan senjata. Kalau memang betul mereka mau melakukan tindakan-tindakan teror, jadi kenapa kemudian sampai nunggu ada kelakaan seperti itu, mereka tidak kemudian melakukan... Seharusnya mereka yang sudah punya persiapan seperti itu, mereka sudah punya kemampuan yang ahli tidak ceroboh seperti itu. Jadi Anda menyaksikan apa yang terjadi di Depok adalah kecelakaan. Tapi nanti kita akan mengkonfirmasi kembali kepada Pak Prayitno. Dan juga yang menarik adalah, Saudara, lokasi di Depok, Jawa Barat, ada kedok yayasan. Apakah ini kemudian adalah kedok atau kamuflase untuk mendapatkan dana, atau kemudian agar tidak dicurigai aktivitasnya oleh masyarakat, kami akan kembali selesai lagi. Nah ini terlihat, yang terjadi sekarang itu, inilah berkait dengan kualitas. Karena kalau orang bikin bom itu kan tidak sesederhana yang dibayangkan. Itu jet kimia, kemudian diharus masang detonator. Terjadi dua kecelakaan, kan di Tambora kecelakaan di sini. Ini kualitas-kualitas mereka itu dalam penyerangan itu, boleh dikata tidak tinggi. Apakah BNPT sudah punya kesimpulan? Mereka mendekati kawasan Tambora, kemudian ada juga kawasan Depok, yang merupakan permukiman penduduk. Apakah kemudian itu adalah lokasi sasaran, atau itu hanya sekedar safe house? Saya kira mengenai pertanyaan itu yang jawab harus kepala BNPT. Jadi kepala BNPT itu yang lebih berkompeten menjawab. Kalau saya memberikan sedikit analisa mengenai dari sisi kacamata intelligence, memang safe house itu rumah aman, disebut rumah aman. Itu dalam bahasa Inggris, kemudian kegiatan intelligence itu adalah sebetulnya tempat persiapan untuk melakukan suatu serangan atau kegiatan intelligence. Jadi terorisme itu menggunakan pola-pola metode-metode intelligence. Dia akan membuat satu safe house itu berada yang tidak jauh-jauh dari lokasi, walaupun pelakunya bisa ada di luar. Tambora Depok, andekan memang ini berkaitan, karena memang korbannya juga dikatakan memiliki kemiripan, sasarannya kemana? Betul gedung DPR seperti yang Anda ungkapkan sebelumnya. Memang itu yang dinyatakan kepala BNPT. Saya akan mereferensi apa yang disampaikan oleh kepala BNPT. Jadi memang teror itu, teror itu melakukan serangan harus mempunyai momentum. Kalau tanpa ada momentum, itu dia tidak akan diberitakan oleh media. Karena dia mengharapkan media itu memberitakan. Jadi setelah itu kebesaran atau gaung sebuah teror, walaupun hanya berupa sebuah tembakan saja misalnya. Tapi itu gaungnya besar. Ini untuk menunjukkan apa? Eksistensi mereka masih ada. Karena itu target-target yang dipilih, kemudian waktu-waktu pemilihan untuk sasaran itu menentukan sekali. Waktu pemilihan inilah mengapa kemudian ada sebagian orang yang mengatakan, kok kebetulan ya? Kemudian Solo terungkap, kemudian ada yang ada di depo, kemudian ada-ada yang ditambora, itu sebenarnya mereka adalah cara-cara untuk menunjukkan eksistensi. Bukan begitu. Jadi mereka ini kelihatannya sedang mempersiapkan suatu serangan. Tapi ketahuan terlebih dahulu. Tapi itu Allah tidak mengizinkan. Seperti itu, ya buktinya bomnya meledak. Kalau enggak sulit. Karena mereka itu bekerja dengan cara-cara klandestine yang tertutup. Memang berat menghadapi kelompok-kelompok yang terlatih. Ini kelompok beberapa yang terlatih kan? Mereka sudah melatih di pusu, ada yang melatih kemarin di Filipina, segala macam. Kemudian di Merah Perbabu. Mereka dilatih. Dan mereka ini anak muda, yang sekarang ini menunjukkan kelebihannya, karena mereka mempunyai biaya, misalnya sekarang menjadi hacker. Itu kan suatu yang menurut saya berbahaya sekali. Oke, berbicara masalah biaya. Saya kemudian ke Mas Harits. Mas Harits, pada saat lokasi ledakan bom di Beji Depok ini diekspos, kemudian terungkap bahwa kemudian di sana ada kedok yayasan. Apakah kedok yayasan ini hanya untuk menutupi aktivitas mereka? Atau ini sebenarnya adalah cara mereka untuk mendapatkan dana? Enggak, kalau itu kelas saja. Cuman yang menarik ingin saya tanggapi, menurut pengamatan saya, mereka ini secara kuantitas juga turun. Demikian juga secara kualitas. Nah, justru karena persoalan di quality mereka ini, kenapa kemudian jadi jejak mereka yang sudah kendus, kemudian ada safe house yang mereka juga ditahu, kenapa kemudian tidak dilumpuhkan seawal gitu. Jadi ini menyisalkan pertanyaan yang sangat serius. Dan jadi kemudian kalau dikaitkan dengan rencana DPR dan sebagainya, kalau saya melihat kok, ini Pak Ansat Mbe atau PNPT punya kepentingan politik anggaran, saya melihatnya. Jadi saya melihat ada penggiringan opini, di mana rencana revisi Undang-Undang Terorisme nomor 15 tahun 2003 itu, di mana konten tentang persoalan, yakni pendanaan terorisme, tentang persoalan hukuman. Harislin akan mulai dibahas kabarnya. Kemudian yang ketiga adalah persoalan ingin menggeser, tidak hanya orang yang melakukan tindakan teroris atau tindakan fisikal yang dianggap teroris, tapi juga ingin digeser pada wilayah pemikiran atau orang-orang yang dianggap menjadi inspirator, itu juga akan dikenakan. Jadi saya melihat ada dua hal yang berbeda antara fakta Solo, fakta Tambora, fakta Depo, dan kemudian Opini yang dibangun. Nah, disinilah dituntut aparat pemerintah untuk bisa fire dan kemudian profesional, jadi tidak membangun asumsi-asumsi, atau bahkan kemudian mengkaitkan. Kalau bicara tentang persoalan dana, dikaitkan dengan yayasan, yatim biatu, dan sebagainya, itu tidak bisa jadi evident untuk mengambil kesimpulan bahwa memang dengan cara seperti itu dia mengambil dana. Tidak seperti itu. Atau bahkan kemudian dikaitkan dengan persoalan visi politik. Nah, sekarang ini saya melihatnya, jadi anak-anak muda yang melakukan ini kan sebenarnya lebih banyak mereka melakukan tindakan emosional, gitu. Emosional. Tidak lagi bisa dikaitkan dengan kepentingan ideologi tertentu. Tidak bisa. Misalkan dia ingin mendirikan negara Islam, atau mendirikan negara seperti itu. Jadi ini sangat-sangat tidak logis lagi. Karena apa yang mereka lakukan, jadi betul-betul tidak bisa diterima. Oke, saya potong sebentar. Saya ingin mengklarifikasi atau mengkonfirmasikan kepada Pak Prajino. Pak Prajino, ada dugaan bahwa sebenarnya pengungkapan terorisme akhir-akhir ini, ini terkait dengan adanya rancangan Undang-Undang Pendanaan Terorisme? Saya kira tidak demikian. Jadi, BNVT itu suatu badan yang dibentuk, gitu. Langsung bawa presiden, jelas. Tidak harus melakukan tindakan seperti itu. Sekarang zamannya, zaman transparansi. Artinya, apa yang dikerjakan itu terbuka. Kalau BNVT melakukan tindakan itu kan tidak terhormat namanya itu. Jadi, saya pun juga berada di dalam situ juga merasa tidak nyaman kalau dikatakan seperti begitu. Jadi, semuanya itu dilakukan oleh Pak Ansyat Bay berserta kami semua itu secara profesional. Dengan pihak Polri secara profesional. Hanya ada pendapat-pendapat yang kini kalau kelihatannya kurang-kurang sependapat dengan apa yang dilakukan oleh Polri. Seperti kemarin, misalnya, si Bayu muncul. Itu mau dikritik habis-habisan. Betulnya kan itu suatu hal yang wajar. Misalnya, kemudian BNVT mengumumkan ini, mengumumkan ini. Untuk apa sih, sebetulnya? Untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat. Jadi, Anda menepis tudingan bahwa ini ada... Nah, Pak Ansyat itu menyampaikan fakta. Jadi, faktanya seperti begini. Nah, kebenaran fakta dan semuanya itu bisa diuji di pengadilan. Di pengadilan, nanti oleh karena itu pihak dari Polri BNVT menyarankan sebaiknya mengambil referensi dari pengadilan. Jadi, harus mengambil. Baik. Pak Prajitno, terakhir. Kami tidak ingin kalah dengan mereka yang menebar teror. Apa yang harus kami lakukan untuk menyatakan bahwa kami masih kuat? Indonesia masih kuat? Nah, kuncinya satu. Jadi, masalah teror itu masalah, bukan masalah hanya masalah BNVT, masalah polisi saja. Tapi, ini masalah bangsa Indonesia. Jadi, bangsa Indonesia ini, rakyat Indonesia itu bersama-sama. Itu seperti di Tambora, misalnya. Itu rakyat begitu tahu gitu, masyarakat langsung mencek, langsung melapor polisi. Artinya kesadaran. Marilah kita mulai dari RT, RW, kemudian organisasi masalah lain yang tahu ada sesuatu yang aneh kejadian begini. Itu segera menyampaikan lapor ke polisi. Sense of security. Jadi, ini ada suatu sense, suatu rasa ingin aman. Jadi, marilah kita, kalau kita semuanya itu, mau main lapor, ada orang baru datang di situ. Kuaspadaan lebih tinggi. Kuaspadaan nasional. Baik. Saya kira itu, Mas Harits. Itu keterlibatannya itu diharapkan. Mas Harits, statement terakhir, terkait dengan adanya aksi terorisme yang terjadi di Depok, kami ingin menunjukkan bahwa kami kuat, kami tidak akan takut dengan aksi teror. Ya, kita prinsipnya menolak segala bentuk tindakan teror atau kemudian terorisme, karena memang juga tidak diajarkan di agama manapun. Cuma, kita juga ingin memberikan catatan bahwa merintah dalam hal ini aparat polisi dan BNPT harus bertindak profesional. Kita mencoba memetakan kelompok-kelompok underground itu, sangat mungkin ada infiltrasi oleh intelijen yang tidak bertanggung jawab untuk kementingan-kementingan politik yang susah dimengerti oleh masyarakat luas. Baik. Jadi, kemudian ketika terlihat tidak profesional, ini melahirkan pertanyaan-pertanyaan yang mengganjal banyakan masyarakat. Jadi, kalau dikatakan profesional, ya itu penilaian yang saya pikir juga subjektif. Kita juga di lapangan banyak menemukan melalui investigasi hal-hal yang juga memprihatinkan. Jadi, pelanggaran-pelanggaran yang serius. Baik. Jadi, saya berharap... Ada beberapa koreksi? Ini bisa minimalisir spiral kerasan yang akan muncul ke depan. Baik. Terima kasih, Mas Haris Abu Ulya, pengamat aksi terorisme yang ada di Surabaya, menjadi tamu kami di Kompas Petang. Terima kasih, Pak Bre, atas waktunya bergabung bersama kami. Dan, Saudara, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan PONRIO, yang dua hari lagi akan dibuka, namun masih ada banyak kekurangan. WAPRES mengatakan bahwa kita harus optimis, tapi apa juga kemudian kita harus optimis selanjutnya karena kita harus juga tetap mengevaluasi ada beberapa kekurangan sesaat lagi.